Intro Komisi 11 DPR berharap rancangan undang-undang tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan segera dirampungkan mengingat peraturan tersebut sangat baik bagi sektor perpajakan Indonesia Usai rapat dengan pendapat umum dengan para pakar perpajakan di gedung DPR RI Jakarta Anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbakun menjelaskan rancangan undang-undang KUP ini sangat dibutuhkan untuk mengelola dana perpajakan yang lebih komprehensif Rancangan undang-undang KUP akan mengakomodasi terbentuknya badan penerimaan pajak sebagai transformasi dari Direkturat Central Pajak yang ke depan diharapkan bekerja lebih otonom dan independen Peta besar kita dalam mengelola sistem perpajakan kita terutama pajak negara yaitu pajak pusat Desain itu adalah mengenai resim self-assessment itu sendiri Kita akan desain seperti apa, polanya, patternnya akan seperti apa Kemudian bagaimana keberatan dan banding itu diatur Kemudian kewenangan Direkturat Jenderal Pajak dalam melakukan penyidikan Kemudian peran Direkturat Jenderal Pajak dalam melakukan penyitaan Di samping itu, Miss Bakun meyakini dengan diterbitkannya undang-undang tersebut mampu memberi angin segar dalam pengelolaan dana pajak yang mayoritas sebagai pendapatan negara Miss Bakun juga mengatakan semua hak pemilik pajak akan diakomodasi sehingga ada kesimbangan antara pendapatan dan pengeluaran anggaran dari sektor perpajakan nasional Karena sangat penting dan sangat teknikal Maka kita harus hati-hati Kemudian memperhatikan suara para pihak Para stakeholder bangsa Habibie dan Heri, TVR Parlemen, laporkan Terima kasih